Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat dan bahan yang dibutuhkan Pertama kita butuh binder Disini aku pakai binder B5 Lalu kita butuh pembatas dalam binder Disini itu biar kita dapat memisahkan kertas antar kertas yang kita butuhkan Dan kita juga butuh kertas yang sesuai binder Aku pakai kertas B5 juga Lalu kita butuh double tip Lalu kita butuh koi coloring brush pen Kalau kalian enggak punya brush pen kita juga bisa pakai spidol Lalu zebra pen silty Kalau kalian enggak punya kalian bisa pakai pulpen yang berwarna Lalu washi tape Aku pakai yang wiggle Lalu memo stick Aku punya dua yang love sama yang bentuk ini Yang dari joiko dan stick up Lalu sticky note Dan yang terakhir ada sticker tumbler buat menghias binernya Organize binner book Pertama kalian buka ring Lalu ambil kertas pembatasnya Kalian susun dulu Lalu masukkan pembatas pertama Dan masukkan kertas secukupnya sesuai yang kalian butuhkan Lakukan secara berulang-ulang By the way disini pembatasnya aku cuma ada yang warna kuning, orange, hijau, merah, dan biru Jadi totalnya semua ada lima pembatas Dan pembatas terakhir juga dikasih kertas Dari situ aku dapat kertas Kayak buat nomor telepon dan aku taruh paling belakang Terus kalian tutup lagi ringnya Kalau udah selesai Kalau udah selesai kalian kalau misalnya binernya dapat kertas kayak gitu Kalian bisa tulis di dua pelajaran kalian atau nama kalian Disini aku pakai koi coloring brush pen Maaf kalau misalnya tulisannya kurang bagus Soalnya disitu aku buru-buru Kalian juga bisa pakai lettering sesuai kalian yang kalian suka Karena koi coloring brush pen aku yang sedang aku pakai itu rusak Jadi aku kurang bagus hasilnya Kalian bisa coba di rumah Kalau kalian nggak punya koi coloring brush pen Kalian nggak bisa pakai spiro atau highlighter buat nulis nama kalian Sesuai yang kalian mau Lalu kalian ambil washi tape Buat ngehiasin kertasnya Ini nggak wajib Terserah apa yang kalian suka Sesuai yang kalian suka Sini aku pakai washi tape dari Uiggle Lalu kalian masukkan lagi ke plastiknya Lalu kalian ambil sticker tumblr Kalau kalian nanya sticker tumblr itu dimana Aku waktu itu beli di Instagram Tapi aku lupa dimana Kalau kalian misalnya mau buat sendiri Kalian bisa buat Tapi kalian tanya ke tukang fotocopy Atau saudara kalian yang bisa Jadi kalian bisa nempelin gambar-gambar Biar jadi bagus Dan aku nggak wajibin harus Harus foto yang kayak disini Sticker tumblrnya Jadi sesuai kesukaan kalian Dan Itu terserah kalian Dan disini aku tempelin Sesemua yang aku punya Tapi jangan terlalu rame Tapi tergantung Nggak ada apa yang polos Disini aku segini aja Sifat Sticker tamburnya Lalu buat yang bagian belakang binder Juga kan ada kertas Kalian bisa tulis Buat kedua bagian Dan disini aku juga ada memo stick Ada yang joyco sama yang stick up Dan kalian ambil Dan kalian tempelin double tip Belakangnya Biar nggak jatoh Dan mereka agar kuat Kita buka Lalu kalau udah begini Kalian tinggal tempelin Dimana tempat yang kalian suka Disini aku tempelin Tempelan Jadi memang stick ini berguna Buat kalau misalnya ada PR Atau Misalnya ada yang kalian lupa Kalian tinggal Taruh disitu Dan disini aku ada stick Kayak sticky note Atau Ya sticky note Disini kalian juga Bisa taruh Pensil Atau cupen kalian Lalu kalian nih Sini juga Positip Dipinggian binder kalian Disini nggak wajib ya Tapi Aku pengen Tempel mojitip itu Di atas Kalian bisa dipinggian kiri Atau kanan Disini aku pake Wasity Dari wiggle Dan aku pake yang warna Ungu Yang ada unicorn Dan rainbownya Jadi gini hasilnya Juga yang di depannya juga Di depan atas Aku kasih wasity Nah kayak gini Jadi kayak gini Jadi kayak gini Hasilnya Kalian juga bisa kasih Sticker tambor Di situ Atau kalian tulis Di dua pelajaran Atau rangkuman Terus yang di belakangnya Juga ini Juga Jadinya Kayak gini Terus kalian bisa Masukin cupen Atau pensil Atau Apapun Dimasukkan ke situ Kan disitu ada kertas Kalian bisa tulis Di dua pelajaran Atau Apapun Yang kalian Tentukan Misalnya aku belum Nulis ya Soalnya aku belum Tahu Aku mau nulis Apa Nah Jadi kayak gini Selalu bisa Taruh Misalnya Disitu Alat-alat tulis Kalian Kalau misalnya Kalian punya Binder yang Kayak gini juga Ada tips dari aku Tinggal kalian Selamat menikmati Kebutuhan Masing-masing Aku belum ditulis Karena aku belum Tahu Nulis apa Dan ini Bisa buat Nyimpen Misalnya Alat tulis Kalian Dan disini Juga ada Hiasan Dan disini Kalian bisa Tulis Rangkuman Pelajaran Atau Apa Kebutuhan Kalian Masing-masing Jadi Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Dan below Maaf Kalau misalnya Ada salah-salah kata Atau Yang Kurang Untuk Kalian Dan Kan Kalau misalnya Mau secret Tambah kalian bisa Cari Atau Tanya saudara Kalian Atau Bisa beli Di Instagram Karena Banyak Belinya Di Instagram Bisa Juga Kalian Buat Sendiri Kayak Jadi Google Kalian Print Sendiri Ke Void Kopi Dan Jangan lupa Komen Aku Bakal Buat Video Apalagi Jadi Dan Buat Informasi Aku Bakal Buat Night Routine Atau Morning Routine Nanti Salahnya Aku Belum Ada Waktu Mungkin Tanggal 20 Atau 30 Desember Mau Tahun Baru Jadi Thank you For Watching Bye Bye